Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ini gagang dan sarung Baru saja telah selesai digosok air Sudah mulus Dan kita lanjut dengan Mengasah Untuk bilahnya Jadi ini sudah disepu Kemudian kita asah Untuk proses mengasahnya sendiri Ini ya sama Seperti cara mengasah Biasa ya atau yang lainnya Seperti pisau, parang maupun Sabit dan juga alat-alat Pertukangan lainnya Disegul menggunakan beberapa jenis Batu asah Dengan grid Yang berbeda-beda Dan untuk finisinya ada nanti Batu alam atau Yang grid sangat tinggi ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah saat ini telah selesai Di asah Seperti ini tampilannya Dan nantinya Kita gosok lagi Bagian hitam Bekas sepuhannya ya Bekas setelah proses sepuh maksud saya Dan seperti inilah Tampilan sementaranya Yuk kita lanjut lagi Proses finishing Proses finishing Finishing bentuk tul Paling akhir ya Untuk kayunya Nah jadi Untuk memunculkan serat Karena dia kering ya Habis digosok Air Dan juga di amplas ya Sebelumnya untuk meratakan Sekarang kita Gosok minyak Nah ini dia Sudah muncul motif dan seratnya Nantinya ini Setelah diberi minyak Didiamkan beberapa Beberapa saat Lalu Kita lanjut mengamplasnya juga Dengan amplas Grid 2000 Kalau mau lebih Kinclong lagi Itu kita bisa naikkan Sampai grid 4000 Atau 5000 Oke Seperti inilah Hasil sementaranya Setelah diberi minyak Kemudian Diamplas sedikit Lalu Digosok Eh bukan digosok Dilap Tisunya Jadi Minyaknya itu dikeringkan Oke Nah kita lanjut Untuk reviewnya Setelah Yang satu Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik Kita berjumpa lagi Masih bersama saya HSP Hanya di Badi Makassar Channel Oke Setelah sekilas Kita melihat Tayangan proses Singkat ya Tayangan singkat maksudnya Dari proses pembuatan Bilah Dan juga Sarung dan gagang Dari Badi ini Finishingnya Dan sampai jadi seperti ini Sekarang waktunya Untuk kita Nge-review Jadi ini pesanan dari Bogor Ya saya ucapkan terima kasih Kepada Bang Barin Atas kepercayaannya Untuk request Pemesanan koleksi kedua Jadi rencana Bang Barin itu Melengkapi bentuk-bentuk Beraneka macam Dari varian-varian Bentuk Badi Makassar Atau Lompobatang Jadi yang pertama itu Sudah pernah model Bilahnya ya Model Campagaya Dan sekarang ini Lebih model-model Lompobatang Lebih ke Bentuk Taeng Oke Nah kita mulai dulu Dari tampilan Luarnya Ya untuk tampilan Luar Kita tetap Menggunakan Style Klasik ya Dari Motifnya Dengan mengikuti Gaya Orisinil Atau gaya Buatan jaman dulu Dengan pemilihan Model yaitu Gagang Makassar Yang Lurus Seperti ini Dan memanjang Dan lebih populer Saat ini disebut Gagang Pasole Atau model pasole Ya Kemudian Dalam pemilihan Kayu Kita memakai juga Kita memakai juga Kebiasaan Dari Badi Makassar Yaitu Salah satu Kebiasaannya itu Menggunakan Gagang dari Santigi Dan bentuk sarungnya itu Dari kayu Campaga Atau kayu Cenerana ya Atau Kayu Angsana Atau juga Sebutan lainnya Di daerah Jawa Sonokembang Untuk jenisnya Yaitu kayu Campaga merah Dapat kita lihat Pada Gagang Saya Secara pribadi Lebih senang Motif belang-belang Seperti ini Jadi luriknya Atau barinya ini Besar-besar Dan bentuknya Apa ya Posisinya acak Tidak rapi Saya lebih senang Untuk selera saya itu Senangnya yang seperti ini Kemudian ini Natural color ya Alias warna aslinya Dari kayunya Emang kayunya sudah Berusia tua Sudah lama mati Sudah kering Jadi warnanya seperti ini Untuk sarung juga Seperti itu Ini warna Aslinya juga Warna dari kayunya Memang ya Tidak diberi Pewarna kayu Jadi semua tergantung request Ada juga yang request Diberi pewarna kayu Biar lebih terlihat Kecoklatan ya Gelap Untuk ini Kombinasinya sangat pas Ya Ya Campaga merah ini Sedikit ada Nuan seorange-orangenya juga Kemudian dikombinasi Dengan gagang yang tua Coklat seperti ini Nampak sangat Apa ya Serasi padu padannya Untuk sumpah Atau kalasanya Jadi Kalau dalam istilah Makassar Ring ini ya Disebutnya sumpah Dalam Istilah bugis Itu kalasak Kalau yang aksesoris Di pe Tabu-tabu Gitu ya Aksesoris yang disarung Itu Makassar Bilangnya pak Kalasak Kalau istilah bugisnya Tabu-tabu Oke Untuk sumpahnya ini Berbahan logam Bukan perak Bukan kuningan ya Diberi juga Tali Ulir Kawat kecil yang diulir ya Bisa disebut Tali-tali gandari ya Oke Kita lihat isinya ya Wow Sepertinya Bang Barin ini Penggemar Malela Atau berbahan tunggal Jadi yang dulu Sebelumnya itu Malela juga Berbahan tunggal juga Kita lihat Pada sisi kanan Jadi bahan dasarnya ini Memang Bisa menimbulkan Serat-serat Tekstur seperti ini ya Dan warna seperti ini Jadi warna Pada bagian Permukaan atas ini Dia agak ke Apa ya Abu-abu gelap Kemudian yang paling Menghitam gelap Di bawah ini adalah Bekas Atau tanda sepuhannya ya Bagian terkeras Waktu disepuh Atau disapo Oke ya Bentuk Makasar banget Dengan perut yang Menggantung Leher yang agak naik Kemudian Ya ujungnya kita lihat Sangat Membentuk runcingannya Kembali kita monitor Detail Serat ataupun teksturnya Oke Jadi ini udah Semi-semi serat bambu ya Cuman ini karena Masih baru ditempah Ini kalau kita raba Ini permukanya masih Sangat mulus Sangat licin ya Tekstur Tidak ada tekstur kasar Bisa tampil seperti ini Karena memang Dari bahannya Jadi ini masih memakai Bahan andalan Kesukan saya Yaitu Kepala rudal Pesawat Perang dunia ya Pesawat bomber ya B29 Bukan sabun ya Sabun B29 Pesawat bomber B29 Ya Kalau gak salah Apa ya Jaman Perang dunia kedua Kalau tidak salah Sisi kanan Maaf sisi kiri Ya teksturnya Kemudian muncul pula Sedikit keretakan-keretakan ya Yaitu pertanda Bahwa bahan ini Sangat keras Dan memang Sangat keras Mungkin sempat dilihat ya Tayangan pertama tadi Waktu di asah Mungkin Bagi yang sering mengasah Atau paham Ya Dunia besi Atau benda tajam Pasti bisa Mengetahui Kekerasannya Dari suaranya Waktu di asah Ketika Bahan ini Baja ini Beradu Bergesekan Dengan Batu asah Ya tebal Kurang lebih 4-5 mili Mungkin ya Dan Seiring Mulai Perjalan Atau Menuju ke ujung Itu Dia semakin Menipis Karena meruncing Ini tampilan Jauhnya Kalau digenggam Panjang Sekitar Saya lupa Kemarin berapa Ini 17 cm 17 cm Untuk bentuknya Saya sangat suka Sangat proporsional Oke ya Biasanya juga Kalau Di saat berpakaian Adat Teman-teman Untuk yang Suka Atau sering Menyelipkan Sebagai pelengkap Pakaian adat Kebanyakan Suka Membawa juga Selain keris Untuk badi Biasanya juga Suka membawa Model pasolek Seperti ini Karena Bentuknya yang Bentuk gagangnya Bentuk gagangnya Yang memanjang Sehingga Apabila disirip Di pinggang Atau di bagian depan Itu Dia tampak Lebih Menonjol Atau lebih Nampak Ya Ya Oke Sangat Pas juga ya Presisi Sehingga Kalau dibalik Tidak Jatuh Dan juga Tidak Goyang Atau Oblak Oke Jadi ini Bilahnya Nanti Tekstur Dan motif Bukan motif Karena bukan Berpamor Tekstur Tekstur Seratnya Dan Warna Mungkin Mungkin Mesti akan Bisa berubah Lagi Sering Waktu Apabila Sering Terkena Air jeruk Nah Baik Mungkin Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kali ini Dan Kedepannya Kita akan Melihat Dua Malala lagi Ya Masih dengan Bahan rudal yang sama Sebentar Saya ambil Sekalian Saya lihatkan Sekilas ya Nah Ini dia Jadi Trio Malala Dengan model Gagang Pasole Dengan konsep Yang berbeda Nah Yang tadi Ya Punya Bang Barin Kemudian Ini Tepatnya Dari Riau Bang Ali Dan Yang ini Punya Saya Ya Agak beda lagi ya Tampilan Pasolenya ya Ya Dari Model gagang Pasole sendiri Berdasarkan Pengalaman Melihat Yang barang Versi tuanya Saya melihat Sekitar Ada Empat Model Bentukan Zaman dulu Ya Konsepnya sama Pasole Yang panjang Ininya sama Tapi Lekuk-lekuknya Itu dengan Proporsional Apa ya Dimensinya Itu beda-beda Tidak Tidak Ada berbagai macam jenis Gitu Dari ukuran Paling pendek Punya saya Naik sedikit Ini ya Panjang sedikit Punya Bang Ali Kemudian Bang Barin Yang sedikit Lebih panjang Jadi seperti Bertingkat Kayak Kayak Campaga Masih satu pohon Cuma beda Bagian Atau posisi Sehingga Warna Juga Tidak Sama Semua Baik Perjumpaan Kita Sampai Disini Dulu Terima kasih Setelah Menonton Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan juga Referensi Dari Teman-teman Penonton Sekalian Saya HSP Undur diri Terima kasih Dan Salam Pusaka